Sambil mendengarkan zoom saya, sambil buka laptop, kalau bisa kalau kuliah pakai zoom seperti ini, ada yang pakai laptop, jangan pakai HP, kalau pakai HP nanti terpotong informasinya atau mungkin ketika suruh mencari referensi nanti kesulitan, kalau bisa pakai laptop. BKM 2021, BKM 2021, nanti di sini kan ada banyak, siapa sih juaranya dan PIMNAS, apa itu PIMNAS, apa itu BKM dan seterusnya, silakan Anda download. Ini tinggal diberikan saya pilih percumaan BKM 2021, BKM ini nanti teman-teman akan menyusun, akan menyusun dan diajukan ke simpel mawa, diajukan nanti ada pendanaannya teman-teman, ada pendanaannya. Nanti urutannya gimana, dari Anda nanti akan mencari pembimbing dosen ya, tidak semuanya saya, saya paling hanya empat paling maksimal. Teman-teman yang, teman-teman dosen atau Bapak-Ibu dosen yang lain, bisa dimintai tolong untuk Bapak-Ibu mohon berkenan menjadi pembimbing PKM kami itu. Nanti teman-teman itu kok, berkelompok kok, maksimal tiga orang. Sebetulnya kenapa saya bilang maksimal tiga orang, sebetulnya maksimal lima orang. Harapnya tiga orang dari BGSD, dua orang dari teman Anda yang non-BGSD. Harapannya begitu. Tapi sebetulnya Anda berkelompok tiga orang, karena minimal tiga sampai lima orang. Tiga orang belum saja tidak apa-apa, nanti pasti akan ada penampilan. Ketika waktu pengunggahan, waktu pengaklutan PKM ini ke Kemendikbud Direkturat Bilmawah, nanti dua orang itu numpang nama, boleh kakak tingkat, boleh lintas jurusan. Kalau harapan saya sih lintas jurusan, kalau banyak punya teman dari jurusan farmasi atau jurusan pendidikan matematika, misalnya itu diajak, dimasukkan. Tapi tetap ketuanya Anda, penulis 123 itu BGSD, 45-nya boleh dari prodi lain atau kakak tingkat. Itu harapannya ya, teman-teman. Sekali lagi, ini ada 289, silakan Anda buka, kemudian Anda download. Ini di-download, di-download ini dibaca, dibaca-baca dulu. Bisa, saya download dulu. Dari sini saja, biar enteng. Nah, ini teman-teman, ada hubungannya sekali ya, ada 289 alaman, silakan Anda baca. Tetapi, tidak harus semuanya dibaca ya, intinya yang awal-awal dulu saja. Intinya yang awal-awal dulu saja. Nah, ini. Itu apa sih? PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa ya. Nah, ini. Ini katanya PKM itu apa. Ujung-ujungnya adalah BIMNAS, ya. Bukan ilmiah mahasiswa nasional. Dan Anda tahu, teman-teman, PKM ini, kalau Anda dapat pemerolehan PKM atau pemerolehan dana dari program ini, itu menjadi mahasiswa prestis, mahasiswa yang punya nilai lebih ya, karena tidak hanya serta jadi mahasiswa biasa. Nah, saya mau cerita dikit tentang UGM-UNY itu. Mahasiswa UGM-UNY itu belum mencari pendanaan dalam kuliah mereka melalui PKM ini. Lumayan, Mbak. Itu antara 10 sampai 12 juta kok. Satu proposal. Berapa hal? Simal 10 halaman. Ya. Teman-teman UGM itu mikirnya, saya berkelompok tiga orang, berproposal paling satu minggu diskusinya, saya ajukan, nanti didamainya 10 juta, yaudah, uangnya buat kita dibagi tiga, gitu. Karena tidak ada, desain pemiring tidak berhak untuk meminta, begitu. Nah, ini teman-teman pendanaannya ternyata sekarang dikurangi, kalau tahun-tahun lalu itu 8, 10 sampai 12 juta, sekarang ternyata pendanaannya hanya 5 sampai 10 juta, ya lumayanlah. Hanya 10 halaman kok, ya. Anda itu hanya membuat proposal 10 halaman, maksimal. Ya, minimal ya. Kalau bisa ya 10, ya 10, begitu. Maksimal 10 halaman, selebihnya lampiran sivi, lampiran macam-macam itu. Nah, itu jenisnya ada buahnya, teman-teman. Ya, jenisnya buahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bidang. 10, hanya 7. Sekarang ada 8. Yang muncul, itu apa sih, Pak? Ini adalah wujud atau implementasi kemampuan Anda mampu menulis karya ilmiah. Jadi, harapkan saya sebagai dosen PKI, teman-teman kan mahasiswa ya, artinya sudah berpikir kreatif, tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa yang pasif, tidak ada kuliah juga tetang tenang saja, tidak ada kuliah alhamdulillah. Justru menurut saya malah tidak ada kuliah itu, Anda bisa mengeksplorasi banyak hal, sebetulnya. Kenapa kuliah itu satu hari, paling hanya 3 sampai, 2 sampai 3 mata kuliah saja. Tidak seperti SMA ya, pagi sampai sore, ada waktu sampai siap. Ya, karena memang selebihnya untuk pengembangan diri, salah satunya adalah menulis karya ilmiah. Di PKM ini, ada skin-nya adalah PKMR, PKMK, PKM, PKM ini namanya. KC ini, kepanjangannya adalah PKMR, itu adalah pengamatan berbasis kiptek dalam mengungkap informasi baru. Jadi, PKMR itu pengaruh program karya ilmiah mahasiswa dalam riset, penelitian. Kalau A, baik, kalau K ini, ini itu kewirausahaan. PM, itu adalah pengabdian masyarakat. PI, PI itu, apa ini, PI? Seperti penerapan informasi dan teknologi. Kalau PKMKC, itu karsa cipta menciptakan sesuatu. Jadi, kalau Anda ingin menciptakan sesuatu, sesuatu yang menciptakan itu yang belum ada, menjadi ada. Invention. Itu namanya menciptakan. Tapi kalau sudah ada, misalnya, ada nih program Google Schooler, misalnya, atau Google Classroom, itu digunakan untuk pembelajaran itu bukan KC. Itu PKM, PI namanya, solusi itek. Jadi, misalnya, Anda mau mengembangkan atau mengembangkan teknologi kuisis, misalnya. Boleh, Pak, boleh. Tapi jangan nanya kuisisnya saja. Kalau kuisis, banyak sekali. Tapi, harus muncul keperluan di situ. Ada usur kemanfaatan. Jadi, sekali lagi, ini tolong dibaca dulu. Kemudian, ada GFK, ya. PKM GFK ini lebih ke gagasan futuristik, ya. Gagasan futuristik itu gagasan atau tentang isu-isu global, ya. Isu-isu yang sedang... Misalnya, kalau tahun kemarin, Corona, ya, COVID-19. Kalau saat ini COVID-19 sudah nggak trend lagi. Sekarang trend-nya adalah isu generasi... Itu, generasi Zeta, atau apa itu. Generasi Zeta. Jadi, generasi yang anak saya itu. Kalau Anda kan generasi milenial. Setelah milenial, generasi Zeta itu, anak saya sekarang... Jadi, anak SD itu lebih cepat belajar sesuatu yang. Sifat teknologi daripada yang bersifat tekstual. Itu, generasi kita sekarang. Sekarang kan begitu. Anak saya nggak pernah saya ajarin buat email. Iso kok buat atau bisa buat email sendiri. Lihatnya dari mana? Dari YouTube. Nah, itu adalah contoh-contoh isu-isu seperti ini. Mahasiswa generasi milenial dengan generasi saat ini, seperti yang saya yang kelas 5 SD itu, jauh kalah tingkat disrupsinya, tingkat kecepatannya, kalah. Mahasiswa milenial seperti Anda sekarang, kalau nggak disuruh dosennya, ya nggak jalan. Lihatnya, disuruh dosennya. Gitu. Jadi, itu kenyataan, teman-teman. Zaman saya kuliah dulu nggak gitu. Bahkan kalau nggak masuk, ya. Nggak masuk itu, bilang ke dosennya, Pak, kemarin saya nggak masuk, Pak. Saya minta tugas, dong, Pak. Gitu, sampai segitunya. Dulu zaman saya. Zaman sekarang nggak ada kayak gitu. Tuh, mahasiswa nggak masuk, ya. Bapak, ini kemarin saya nggak masuk, nggak ikut presensi, atau nggak masuk gitu. Gimana, Pak? Ya udah, cuma gitu doang. Kalau zaman saya dulu, Prof, kemarin saya nggak masuk. Prof, pinta tugas gitu. Sampai segitunya. Kembali lagi, kurvanya kan zaman saya begitu, terus menurun zaman anak. Sekarang, anak kecil begitu. Anak yang generasi sejata itu, Makanya begitu lagi. Kembali lagi ke zaman tren dulu. Jadi, tanpa disuruh, dia itu tahu sendiri. Jadi, misalnya tentang PKM. Dia akan mencari PKM itu apa sih? Oh, bentuknya seperti apa? Dia akan mencari sana. Bagaimana cara buatnya? Kukai. Dengan cara apa? Memanfaatkan teknologi informasi. Cuma zaman saya dulu, belum ada yang, atau belum canggih. Seperti sekarang. Belum canggih, seperti sekarang. Begitu. Masuk ke PKM GT ya. PKM GT ini gagasan tertulis. Ini yang menurut saya, AI dan GT ini yang paling mudah. Ini juga insentifnya juga sedikit kok. Insentifnya cuma 3 juta. Kenapa ini menurut saya paling mudah? PKM GT dan PKM AI, bagi saya sih, kalau saya pengennya, mengudahkan Anda saja lah, PKM GT atau AI ini mudah sekali menurut saya. Kenapa PKM GT itu mudah? Itu gagasan tertulis. Anda punya ide, tetapi yang rasional, ide yang masuk akal, tetapi pencapaiannya itu tidak bisa dicapai dalam waktu dekat. Saya mau membuat aplikasi untuk pandemi, nah itu sudah, sudah bukan gagasan lagi. Harus dilakukan sekarang, karena itu bisa dilakukan. Contoh misalnya gagasan yang futuristik itu, misalnya, atau yang gagasan tertulis, yang ide-idenya itu segar, belum ada, belum bisa diterapkan, dan itu akan sangat bagus jika diterapkan. Contoh, sekolah atau kurikulum anti korupsi. Kurikulum pembelajaran SD, atau kurikulum sekolah anti korupsi. itu diterapkan sulit. Lagi korupsi. Ngajar aja saya, ngajar aja kadang, harusnya kemarin, saya ganti dengan ini, itu kan sebetulnya korupsi. Itu sebetulnya ya. Korupsi kan tidak hanya uang, saya tidak bisa waktu, saya harusnya masuk setengah lapan, baru mulai 19.35, baru saya mulai. Itu kan bagian dari korupsi waktu lima menit. Kan sulit sekali. Tapi kalau itu bisa berjalan, luar biasa itu. Misalnya, dulu tahun 98 atau 2000, saya lupa. Seorang Jepang, seorang mahasiswa Jepang, itu menemukan mobil listrik. Mobil atau sepeda mobil listrik, yang diadakan dari mobil, Tamiya, apa ya Tamiya ya, anak zaman sekarang kan tidak tahu Tamiya ya. Mota-Mota itu, Tamiya itu, diadapasi dari situ, kemudian muncul namanya scooper, itu loh kayak sepeda, tapi dia pakai listrik di Jepang tahun 2000-an itu sudah marah. Wah itu, Jepangnya bermada, di Jepang baru, mereka memakai listrik, bentuknya seperti sepeda. Kalau 2000-an ke sini, Cina buat, di Indonesia. Ayo beli 3 juta, itu ada sepeda listrik di Togo, sekarang. Itu tahun 2000-an, sudah berpikir bahwa, suatu saat, dunia itu apa-apa listrik, sudah tidak pakai panik perminyak. Tapi nggak bisa dimonculkan dalam sekejap, maka bisa 10 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, bahkan, entah itu bisa atau tidak. Contoh misalnya, pelaksanaan hukum kisos. Tahu ya hukum kisos ya, kalau Anda membunuh, ya kamu dibunuh. Maling ya, atau mencuri ya, dipotong tangannya, itu hukum Islam. Tapi hukum Islam, ya diadaptasi dengan buddha. Wah itu, sulit itu, nggak bisa di, tapi kalaupun bisa, kan bagus. Gitu. Misalnya, orang pacaran di Aceh ya, di Aceh orang pacaran, dicampuk misalnya, hukum campur gitu. Dan seterusnya, itu kan, apa namanya, secara Islaman, begitu ya, kemudian kalau ada yang mencuri, dipotong tangannya. Tapi di Indonesia kan, nggak bisa. Jadi ini sudah mulai, ya dikebiri itu, bukan dipotong, itu bukan teman-teman. Jangan bayangkan, dikebiri terus dipotong, itu nggak. Tapi disuntik, atau dimatikan, supaya, yaitunya tidak bisa berjalan, tidak bisa digunakan lagi, Jadi, kalau, apa namanya, yang punya kuda, atau yang hobi kuda itu, kuda untuk pacung kuda itu, rata-rata, tidak dikebiri, karena, supaya bisa lari kencang. Tapi kalau kuda yang untuk kepresidenan, yang di Perancis itu, kudanya yang punya panjang-panjang itu, semuanya dikebiri. Karena kenapa ya, supaya dijinak, gitu loh. Ya manusia, itu kan sama dengan hewan ya, mamalia ya. Orang bisa punya emosi, orang bisa, itu kan karena punya nafsu. Nah, ketika nafsunya dihilangkan, kan dia santai. Seperti malaikat itu kan, orang, makhluk Allah yang tidak punya nafsu. Malaikat, makanya dia, patuh, begitu, pada penciptanya. Nah, kebiri itu konsepnya seperti itu. Jadi, nafsunya itu dihilangkan. Tapi khusus nafsu yang itu, begitu. Itu, teman-teman, PKM GT menurut saya itu yang paling mudah, diambil PKM yang lain. Kenapa kalau PKM yang lain itu, Anda harus melakukan riset, melakukan pengembangan, ada wujud programnya, dan seterusnya. Menurut saya PKM GT itu yang paling mudah. Ya, nanti teman-teman, habis ini, silakan berkelompok, ya, berkelompok, tiga orang, bebas, ya, bebas. Tiga orang bebas. Yang penting, ya, bisa, menemannya, kelompok ini, begitu. Jangan terus, ya, kasihan, jangan lupa. Lagi-lagi, lagi-lagi, biasanya, enggak punya kelompok. Akhirnya enggak punya kelompok. Ya, ya, yang penting, dia mau bekerja, begitu, dikasih komitmen, mau ikut bekerja atau tidak. Itu, saya, serahkan ke teman-teman saja, kelompoknya. Kemudian, nanti setelah, tentukan, tidak, saya mau ngambil PKM apa sih, nanti tiga orang itu suruh membaca semuanya, teman-teman membaca panduannya, cenderung kemana, saya punya ide apa sih, saya punya ide apa, gitu. Gitu, ya. Kemudian, yang terakhir, nanti saya selesai teknisnya, di PKM AI ini, terakhir, ya, itu agak namanya PKM AI, AI itu artikel ilmiah. Apa sih bedanya dengan PKM GT? Kalau PKM RTL ilmiah itu, ada artikel ilmiah, hasil kegiatan akademik bahasiswa. Misalnya, nih, kemarin kan ada yang sudah, itu kan kegiatannya menurut saya unik, gitu. Anda buat artikelnya, secara psikologis bagaimana itu, atau mungkin, kemarin kan ada yang ikut KMD nggak? Itu ya, pramuka-pramuka itu. Semester 3 sudah ikut belum, KMD? Belum, Pak. Semester berapa saya lupa itu. KMD itu bagus diangkat teman-teman. Kalau kemampuan kursus maya besar. Itu pramuka diwakan hampir 5 hari, kalau nggak salah. 4 hari atau 5 hari itu, secara daring, tapi luar biasa itu. Itu membekali teman-teman bagaimana kecakapan dalam kepaduan. Atau kepramukaan ketika nanti Anda menjadi guru di SD. Itu wajib diikuti seluruh mahasiswa PGSD, kecuali kalau sudah punya sertifikat KMD. Kalau punya, harus ikut. Itu, teman-teman, ya. PKN. Itu diangkat. PKN, ya, strategi, disiplin, dan komitmen bagi calon guru sekolah dasar melalui pelatihan KMD. Wah, bagus, gitu. Diangkat, ditulis. Paling hanya 7-10 halaman. Nggak usah banyak-banyak. Artinya, Anda menulis karya ini, ya, tanpa harus penelitian, tanpa harus nyebar. Data. Saran saya sih, cari yang mudah. Kalau bisa dipermudian, jangan dipersulit lah, ya. Gitu. PKN, GTI, itu mudah. Anda buat aja, kemudian, karena ini step-nya panjang, tidak langsung jadi dalam waktu 1-2 minggu. Nggak mungkin. Ini berdua bulan jadinya. Ya, progresinya pelan-pelan, gitu. Pertama, penentuan topik. kemudian, menyusun fakta, khusus fakta umum. Menulis latar belakangnya, pembahasannya, dan seterusnya. Jadi, tidak langsung seperti SIMSALABIM, hari ini kerjakan rompok, ayo menetik semuanya. Ini nggak mungkin. Jadi, ada step-by-step. Nah, proses itu yang nanti akan saya pantau dan akan saya anilai, begitu. Inisiatif, ya, ini, apa namanya, pendanaan. Nanti kan ketika Anda sudah, ketika Anda sudah, apa itu namanya, sebentar. Nanti Anda sudah jadi, nanti sekitar bulan Desember atau Januari, Desember kalau nggak Januari, nanti ada proses pengaklutan, teman-teman. Nanti Anda ngurus, ketuanya, mendaftarkan diri ke BIMAWAWD, via online, biasanya, ngisi platform, nanti Anda dikasih password, user, kemudian konsultasi dengan Bapak-Ibu Guru PAM, Guru Pemimbing, Bapak-Ibu Guru Pemimbing, nanti masukkan-masukannya apa, ketika sudah sesuai, di upload. Dan kita temukan. Dan saya melalui penelitian ini, mengumpulkan tugas, mengikuti perkulian ini, dengan nilai yang baik, begitu ya. lagi, ketika nanti hasil karya ilmiah, itu ada upload di Simpil Mawak ini, agak pendanaan, jadi didanai. Ya, antara 5 sampai 10 juta, kalau yang atas-atas, kalau yang bawah ini, insentif langsung 3 juta, kan lumayan. Cuma, kalau, iya kan, dapat insentif 3 juta, udah selesai urusan. Asik, kayang, jadi, akhir sebetulnya, dan mungkin, teman-teman, mata kuliah yang langsung terintegrasi dengan PKM, mungkin hanya di BGSD ya, yang lain mungkin di Prodi lain, mungkin tidak ada. Di Prodi lain ya, tidak mewajibkan untuk membuat PKM, tapi kalau di BGSD, wajib membuat PKM. Kenapa ini dianggap wajib? Karena, teman-teman, mahasiswa itu, bukan hanya sekedar datang, Zoom, kuliah, ngantuan, ya kan, ngerjakan tugas sebisanya, copy paste kanan dikiri, dapat nilai tidak. Tetapi harus ada produk, kreativitas yang, teman-teman, kuasai, begitu, teman-teman kuasai. Artinya, bahwa, belajar itu, tidak hanya sekedar, saya dapat nilai, tetapi ada proses di sana, ya ada proses. Salah nggak apa-apa, kalau nggak didanai, gimana? minimal, minimal Anda punya pengalaman upload, upload, percangkat, minimal punya pengalaman itu. Ya, 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 makasih ada ya. jati. Jati. Mulailah berkelompok, ya, nanti habis, berkuliah ini, silakan berkelompok, ini dibaca dulu, didownload, dibaca-baca dulu, isinya seperti apa, nanti kalau sudah, saya mau ke BKMAI saja, setelah pilih ide-nya, ide-nya itu seperti apa sih, nanti akan saya sampaikan PPT-nya. Itu, teman-teman, kemudian yang perlu juga Anda ikuti, saya sudah mengirim pesan di WA Group, itu ada salah satu seminar, seminar nasional yang diadakan, di Universitas Negeri Selang, dan itu gratis, teman-teman. Nanti dapat sertifikat. Karena salah satu syarat untuk wisuda, ya, salah satu syarat untuk wisuda, Anda itu harus mengumpulkan sertifikat seminar, berapa ya, tiga atau empat, saya lupa itu. Ya, jadi tolong diikuti, mumpung gratis, ya. Buat yang, ikut itu seratus ribu. Karena ini gering, Anda cuma modal kuota, modal kuota, yang penting saja, atau yang menyenyakkan ilmunya, Anda ikuti, dekat sertifikat, lumayan ya, Anda kumpulkan mulai, mulai ya, sekarang ada semester tiga, mulai mengumpulkan sertifikat-sertifikat seminar. Ini penting ketika nanti Anda mau wisuda. Jangan sampai nanti ketika mau wisuda, ternyata teman-teman nggak punya sertifikat sama sekali, nanti nggak punya SKPI nanti. Apa itu SKPI? SKPI adalah surat, SKPI, surat keterangan pendamping ijasa. Surat keterangan pendamping ijasa itu surat keterangan berisi tentang aktivitasmu selama kuliah. Jadi misalnya Anda ikut PKM, Anda didanggih 10 juta, itu kan dapat sertifikat, betul? Ya, sertifikat itu diajukan untuk SKPI, nanti di ijasanya tertulis nanti. Satu, itu surat keterangan pendamping ijasa, pernah menjadi peserta seminar nasional, pernah menjadi pemakalah atau penyaji dalam seminar internasional, pernah mendapat dana penulisan karmidemiah. Itu, itu dimasukkan dan menurut saya itu sangat positif ya. Pertama kali, karya yang tinggi adalah ijasa kabel. Ini karena SKPI dan ijasa itu melekat dia jadi satu terus. Jadi yang dilihat, ijasa kamu orang S1, dilihat rekrek-rekrek kepanjang, bagus, baru yang lain. Tidak terus ya, misalnya Anda mengumumkan pekerjaannya, di sekolah atau di SD manai gitu. Yang ditanya pertama pasti, ijasanya kamu, mungkin judul skripsi kamu apa? Langsung ijasanya, seperti apa ijasanya, ini berapa. Terus, seperti apa itu sih, teman-teman. Tidak ada di mana-mana. Tidak ada di mana-mana. ini ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, teman-teman. Sekali lagi, ini di chat ini, ya, di chat ini, silakan daftar ya, silakan daftar, mumpung gratis. Ini acaranya hari, kapan ini? Sabtu besok? hari itu hari, hari Sabtu. Sabtu, akan diberikan, apa namanya, link YouTube. Link apa namanya? Belumnya, nanti ada masuk saja. ikuti, ini bagus ya, tentang inovasi pembelajaran, mungkin, supaya ada, lebih banyak info ini, dari kampus lain, ya, ini peserta internal, eksternal, gratis semuanya. Dapat sertifikat, yang penting kan ini ya, dapat sertifikatnya. Mulai digumpulkan, nanti kegiatannya, sampai jam 16. Ya, Anda, Anda, hanya tidak harus, tapi yang penting, pagi, yang jam ini, pagi sampai jam 12, harusnya standby, karena itu, pemakalah utamanya, pemakalah utama ini. Kalau yang siangnya, biasanya pemakalah pendamping, begitu, atau penyaji pendamping. Itu teman-teman, harapan saya, silakan diikuti sekali lagi, sekarang, gue langsung dapat, ini, link, pendaftarnya, tinggal di klik, daftar, ngisi, sudah selesai, gitu saja. Dia diberikan, apa namanya, di email, ya, di email, linknya ini, ano ini, gitu. Apa namanya, backgroundnya, ya. Nanti digunakan untuk, mengikuti seminar tersebut. Itu, teman-teman, karena mahasiswa itu, tidak hanya sekadar, datang, mengikuti, sambil ngontak-ngantuk, tidak begitu, tapi, butuh, butuh ilmu-ilmu, tidak hanya dari saya, tapi tidak hanya dari wakil, tapi dari, yang lain, begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Cukup ya? Oke, kalau cukup, habis perkulian ini, teman-teman, silakan ada membentuk kelompok, nanti UTS-nya juga kelompok, teman-teman ya. Baiklah, kelompok, apa yang dilakukan? Nanti di akhir-akhir, saya akan menyelesaikan, saya akan menyelesaikan, apa yang diselesaikan, persiapan ketika, ya, oke, saya akan share screen, tentang penggalian ide, teman-teman. Ini penting, penggalian ide, selesai. penggalian ide ilmiah. Ini juga mungkin. Oke, ini saja dulu. Nah, teman-teman sekalian, Pergembangan PKM tadi, ya, setelah membaca pergembangan PKM tadi, mendownload dan membaca-membaca, sekilas-sekilas begitu, dengan kelompok Anda tentunya ya, dengan kelompok Anda, nanti silakan Anda fokus pada satu jenis PKM saja. Mau PKM-K, boleh, pengurusan, boleh PKM-PM juga, boleh pengabdian masyarakat, boleh PKM-GT juga, boleh, GFT juga, silakan bebas. Mau mana yang menurut ide ilmiah Anda itu, nyamun begitu, sesuai, ide-nya. Nah, teman-teman ini, cara menggali ide ilmiah, terutama, ilmiah itu, ilmu, ya, benar-benar kata ilmu, ilmiah, ilmu, ilmu, menjawabkanlah, orang bisa berilmu, itu karena ada proses, tidak tahu-tahu lahir, terus kamu menjadi profesor, tidak ada prosesnya. Makanya, ketika proses ilmiah, atau proses meraih ilmu itu, di situ ada pengamatan, ada observasi, ada wawancara, ada melakukan pengalaman, dan seterusnya, banyak sekali, sampai Anda dinyatakan sebagai, sarjana. itu, jadi kalau, anak lawir itu, tidak mungkin, jadi profesor, itu tidak mungkin. Pasti dia, dia punya proses ilmu. Nah, pengalaman ide-ide tersebut, berbagaimana, keilmiahan. Karena sih tipsnya, supaya dapat ide ilmiah. Ide itu, berasal dari sesuatu, yang paling dekat dengan kita, sesuatu yang, jangan, tapi berjauh-jauh, ya, kalau berpikir, cara menemukan, asal-usul virus corona, jauh itu di Cina sana, di Wuhan, jangan. Ide itu, berasal dari, sesuatu yang paling dekat, dengan kita, yang menjadi kegelisahan. Bahasa saya, kegelisahan. Ya, dan, kegelisahan saya apa sih? Oh, saya itu enggak kegelisahan ya Pak, depan ide, ya itulah orang Indonesia, teman-teman. Orang Indonesia itu kan, kenapa saya bilang orang Indonesia? Orang Indonesia itu, senang dengan istilah yang namanya, lumayan, sedang-sedang saja, sesuatu yang ada di tengah. Iya enggak sih? Orang Indonesia itu begitu. Orang Indonesia itu, suka dengan sesuatu yang di tengah-tengah. Kalau, perasaan kita adalah lumayan, atau sedang-sedang saja. Jadi, kalau Anda makan, makan itu, gimana rasanya makan mie ayam, di dekat perempatan? Ya, lumayan. Lumayan itu kan tengah-tengah, enak juga, enggak begitu enak. Enggak enak juga, ya enggak enak banget gitu. Artinya, ya enak juga, tapi, ya orang Indonesia itu suka yang lumayan. Itulah lumayan, kemudian sedang-sedang saja gitu. Kalau kamu pengennya calon suami, yang gimana? Yang guanteng banget. Enggak juga sih, Pak. Ya sedang-sedang saja. Ya jenit banget. Enggak, Pak. Ya pokoknya yang sedang-sedang saja. Apakah terlalu kaya? Ya enggak juga. Terlalu miskin? Ya enggak juga. Terus gimana? Yang sedang-sedang saja. Itulah budaya Indonesia yang menyulitkan kita untuk membuat ide. Ya orang punya ide itu karena ada kegelisahan. Saya itu. Saya seneng dan saya, Pak. Kelisah sedih. Jadi kalau orang di barat, itu tidak-tidak mengenal istilah lumayan. Sedang-sedang saja itu enggak mengenal. Jadi kok, di sana itu istilahnya bukan lumayan. Tapi mungkin maknanya juga lumayan ya. Bagaimana rasanya makanan ini? Not bad. Not bad itu tidak. Ya tidak jelek sih. Not bad. Bagaimana rasanya? Not bad. Ya tidak jelek. Tidak jelek itu kan berarti bagus. Tidak ada. Tidak jelek, lumayan itu. Tidak ada. Tapi dia yang ngomongnya, kalau enggak jelek ya bagus. Not bad. Not bad itu ya. Gimana rasanya? Not bad. Tidak jelek-jelek amat, maksudnya begitu. Tidak jelek-jelek amat, walaupun rasanya juga jelek. Tapi tidak jelek-jelek amat. Artinya apa? Itu adalah upaya-upaya untuk memberikan kegelisahan pada kita. Orang Barat itu, atau orang Eropa, Amerika itu, orang luar negeri, dia sudah terbiasa. Kalau kita berada di zona nyaman terus, ya tidak akan berkembang ide ilmiahnya. Zona nyaman itu berada di mana sih? Kalau 0 itu adalah zona yaman, di minus satu ke sana, atau di angka satu ke sana, ke kanan. Minus satu ke kiri. Jadi kalau Anda hanya ada di tengah-tengah, ini itu zona nyaman. Seperti yang Anda lakukan sekarang itu. Kuliah dari, nyata nggak ada tugas, streaming Netflix, ya kan? Streaming Netflix, layar, gilgurik, ya kan? Kemudian nombor itu, siang, tidurnya isumnya malem-malem, sepertinya sampai sepuluh, sampai berbahas, seperti yang ada lakukan sekarang. Atau sambil di resto mana, atau di warung makan mana, sambil ngobrol sama temannya, tidak teman-teman, tidak teman-teman laptop. Itu ada yang sudah nyaman. Kita buka zona nyaman kita untuk menciptakan sebuah ide. Bisa ke zona nyaman yang minus tadi, bisa ke zona nyaman yang close tadi. Ya, itu gimana, Pak? Maksudnya, zona nyaman yang minus, ya? Anda melepaskan semuanya, ya kan? Nanti melepaskan kebapak namanya kemewahan. Coba cari sesuatu yang, apa yang namanya, sesuatu yang di luar kebiasaan Anda. Nah, misalnya, contoh, mandi sehari dua kali ya, pagi sore, katakanlah begitu, mandinya. Kalau sempur, biasanya cuma mandinya sore doang. Siang, ini jarang mandi. Misalnya, kita cuma dua kali ya, tidur dan sore. Kalau orang China, orang Amerika itu, mandinya sebelum tidur. Ya, mandi itu wajibnya sebelum tidur. Kalau bangun tidur, itu cuma apa-apa gigi, cuci muka, berangkat biasa. Ya, karena saya kan, ya, jadi nggak berkeringat. Itu, dan sebelum tidur. Sebelum tidur itu, wajib mandi, bersih, baru tidur. Itu, itu budaya. Ya, bagian dari budaya. Dan saya kan tidak. Ya, pagi, pagi dan sore. Coba kalau Anda itu, selama dua hari nggak mandi. Itu kan bagian dari keluar dari zona nyaman. Ya, dua hari nggak mandi, rasanya gimana sih? Karena terlupa, itu, badan saya tuh lengket semua. Nah, dari situ, kamu punya ide. Gimana ya, saya tuh dua hari, nggak mandi, karena memang, BDAM sedang mati ya. Atau airnya sedang macet. Atau, beri air gitu. Nggak ada air gitu. Airnya kotor semua, jadi nggak mandi selama dua hari. Nah, kamu punya ide gimana ya, selama dua hari itu, badan saya tidak lengket, tidak kotor, tapi tetap wangi, tetap fresh, tapi nggak mandi. Nah, misalnya, itu kan bagian dari ide. Banyak cara. Ada yang hanya, oke. Suara saya pecah-pecah, mbak. Katanya tadi jelas. Jelas atau pecah-pecah, teman-teman? Pecah-pecah, Pak. Pecah, Pecah, Pak. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Kenapa nggak bilang dari, katanya tadi normal. Cek, cek, cek. Kalau ini gimana? Masih, Pak. Masih? Masih. Bentar. Saya setting audionya dulu. Cek, 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 gimana? Sudah lumayan? Lumayan, lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Oke, lumayan ya. Sebentar, saya cek, 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 gimana? Lumayan, Pak. Enak, enak mana yang tadi sama sekarang? Sekarang, Pak. Oke. Sekarang ya. Oke, automatically adjust microphone. Cek, 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 cek. Oke ya, cukup ya. Cukup jelas ya, teman-teman? Cukup, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi volumenya terlalu kencang, teman-teman. Jadi, suaranya di tempat Anda pecah. Oke. Kita lanjutkan. Sampai mana? Pengalian ide. kemersek, Pak. Wah. Sekarang udah tidak kemersek lagi, kan? Enggak, Pak. Oke, jelas. Suaranya Mbak Dia lagi juga jelas kok. Enak banget suaranya. Kayak suaranya Happy Asmara ya. Atau Happy Asrama ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Itu, teman-teman. Kadang itu mahasiswa itu idenya yang nggak ada. Kemampuan menulis mah bisa. Ide yang nggak ada itu. Ide yang nggak ada. Nah, ide ini, ya itu tadi, keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang dengan cara dia keluar dari zona nyaman, dia punya ide untuk dia punya ide untuk punya hal-hal yang baru. Yang tidak dipikirkan orang. Contoh lagi, misalnya, kita gelisah, tapi gelisah yang bahagia. Contoh misalnya, Anda baru ditembak oleh kebetan Anda atau sedang falling in love. Ya, falling in love. Orang yang falling in love, itu kan dia itu sebetulnya sudah keluar jauh dari zona nyaman, menjadi zona yang sangat nyaman. alias bucin. Orang kalau bucin itu kan sebetulnya bahagia sekali. Ya kan? Ketika orang itu bucin, biasanya bertemu dengan pacarnya setiap hari. Nggak ketemu dua hari aja, rasanya setahun. Kangan banget. Nggak dibiasanya kamu setiap hari di WA, udah makan, belum. Nggak mandi, belum. Hanya cuma tanya doang, nggak pernah ngajakin makan sih. Nggak makan, belum. Makan pakai apa, dan bla-bla-bla, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya kebucinan. Dimana levelnya itu yang positif. Bukan yang negatif. Bahwa tadi nggak mandi dan seterusnya kan negatif ya. Dari nol, dia ke kanan. Itu positif. Yang sangat positif. Itu juga bagian dari kegelisahan, teman-teman. Ya. Biasanya ketemu tiap hari, eh, sekarang tiga hari sekali, itu kangen banget rasanya. Dari situ, karena Anda punya ide, gimana ya saya menciptakan tiga hari itu supaya saya nggak kangen. Mungkin menggunakan video call, mungkin saling berkirim kabar, atau mungkin membuat kesibukan yang lain supaya teralihkan itu. Macam-macam banyak sekali ide-ide itu. Contoh, orang yang sangat miskin, itu ide-idenya akan muncul. Termasuk orang yang sangat kaya, itu idenya akan muncul terus. Orang yang sangat miskin, mohon maaf ya, misalnya, beberapa orang yang sangat miskin, itu kan, apapun bisa jadi duit. misalnya di jalan ada botol, minuman bekas dikumpulkan, kemudian dijual, jadi punya uang. Karena betapa saya kerja juga nggak bisa. Apalagi bisa cuma ini doang, karena dia modal kepepet itu tadi. Karena dia berada di zona sangat tidak nyaman. Begitu juga orang yang berzona di zang, sangat nyaman. Zona yang sangat nyaman. Orang-orang yang sangat kaya. Orang-orang yang sangat kaya itu, malah dia itu gelisah, bingung. Saya itu punya uang banyak, ya itu mau investasi apalagi ya. Mobil sudah ada 10, pabrik sudah ada 5, rumah di mana-mana ada. Apalagi ya. Dia akan berusaha menggali ide terus. Wah, saya mau investasi tentang saham. Saya mau investasi tentang ini, ini, ini. Akan berpikir terus. Punya ide. Tapi beda dengan orang yang zonanya nyaman. Kerjaan ada? Ada, Pak. Pacar ada? Ada. Rumah ada. Mobil ada. Uang 1 miliar ada nggak? Nggak ada, Pak. Uang kamu berapa? Ya, 10 juta. Ya, ada, Pak. Buat makan bisa ada? Ada. Punya handphone? Punya. Handphone apa? Yang merek iPhone 12? Oh, enggak. Cuma pakai Xiaomi aja, Pak. Atau pakai OPPO. Tapi kan punya, Pak. Ya, itu adalah zona-zona nyaman, teman-teman. Berkembangnya nggak mau. Ide-nya juga, ah, besok dapat uang lagi. Besok kerja. Sudah selesai. Di zona nyaman. Seperti yang Anda lakukan ini, zona nyaman. Saya beberapa tahun ini sedang keluar dari zona nyaman, teman-teman. Dua tahun kemarin, ya, dua tahun atau satu tahun, dua tahun kemarin lah. Dua tahun kemarin itu, saya betul-betul berada di zona nyaman. Saya dapat gaji, ya kan, saya dapat gaji dari UAD, saya dapat sertifikasi dosen, ya. Artinya gaji saya double, istri saya, Alhamdulillah baru satu, ya kan, anak saya dua, cukup semuanya dan, apa namanya, tercukupi, ya kan, masuk ke zona nyaman. Tapi lama-kelamaan, saya kok, kalau hanya seperti ini terus, saya tidak punya ide-ide lagi. Akhirnya, saya keluar dari zona nyaman, saya sekolah. Saya kuliah S3. Itu keluar dari zona nyaman saya. Saya tinggalkan sertifikasi dosen saya, karena kalau sekolah S3 kan nggak boleh menerima sertifikasi, ya. Saya gajinya cuma satu, sertifikasi dosen dihentikan, kemudian saya cari beasiswa. Wah, luar biasa itu perjuangan cari beasiswanya, ya. bersaing dengan ribuan dosen-dosen muda di Indonesia, akhirnya Alhamdulillah saya diterima beasiswa untuk kuliah S3. Ya, baru tahunan lah, ya. Itu. Itu saya keluar dari zona nyaman. Anda bisa bayangkan, siang tadi sampai sore saya kuliah S3, malamnya seperti ini, saya ngajar, ya hanya di kelas semester 3, semester 1 juga, semester 5 juga, ngajarnya mesti malam. Artinya apa? Saya mau coba keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman yang positif. Ya, saya harus pandai-pandai mengantor waktu yang biasanya saya hari Sabtu, Minggu itu sukanya mancing. Kalau nggak mancing, ya mainan burung. Kalau nggak mainan burung, ya piknik sama anak-anak. Sekarang jarang. Ya, saya ingin keluar dari zona-zona itu untuk menemukan ide. gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, terus, idenya apa sih? Idenya apa? Bisa berupa gagasan, bisa berupa pikiran, bisa berupa pendapat, terobosan, alternatif, inovasi, inisiatif, obsesi lah. Termasuk obsesi, yang saya ceritakan tadi. Orang yang sangat kaya itu dia akan punya obsesi-obsesi. Dan obsesi itu ada bagian dari ide. Jadi, kalau Anda itu nggak punya obsesi, yaudah. Jadi, kalau Anda kepengen punya cowok yang gantengnya seperti personil BTS, ya kan? Ya, Anda berarti harus punya obsesi. Tapi, kalau hanya Anda sekedar koleksi gambarnya, koleksi wallpaper-nya, koleksi tema-tema di handphone yang berbau BTS, ya itu masih di zona nyaman. Tapi, kalau Anda ingin mendapatkan laki-laki yang seperti itu, ya berarti kan Anda harus keluar dari zona nyaman Anda untuk meraih setelah ide itu. Bisa inspirasi, insting juga boleh. Macam-macam banyak sekali. Dan itu adalah berupa ide, berupa gagasan. Berupa apa namanya itu? Setelah Anda keluar dari zona nyaman, selama Anda tidak keluar dari zona nyaman, Anda tidak punya ide. Termasuk mengerjakan PKM ini, teman-teman. Selama Anda hanya saling menggantungkan misalnya kelompoknya, Anda kan tiga orang ya. Tiga orang, terus semua kelompok itu mengatakan, ah biar dikerjakan temanku si dia, ah biar dikerjakan si Alvina, ah biar dikerjakan si ini, si itu. Saling menggantungkan, lah semuanya digantung nanti. Tidak jadi semuanya. Ya teman-teman, tidak jadi semuanya. Maka butuh, itu kita keluar dari zona nyaman. Yuk kita coba. Pasti ada manfaatnya, teman-teman. Minimal, kalau manfaatnya adalah minimal Anda memenuhi tugas mata kuliah ini. Tapi manfaat yang lain, ketika Anda ajukan, eh dibiayai atau didanai oleh pemerintah. Menurut saya itu yang goal yang paling luar biasa. Dan saya pastikan, teman-teman, jika Anda didanai oleh pemerintah, itu pendanaan itu, melalui Belmawa, mata kuliah ini pasti dapat A. Otomatis Rosa Meludzian akhir semester langsung nilainya A. Itu auto ya. Termasuk, nah ini termasuk ya, di UAD sudah mulai ada kebijakan. Kalau Anda mampu tembus PKM dan juara satu PIMNAS, itu tidak usah nyusun skripsi. Auto lulus nanti semester 8. Enak tau? Ya itulah betapa karya ilmiah itu sangat penting. Ya, sangat penting ya. Ketika Anda bisa PIMNAS, ikutkan ilmiah nasional dan juara satu dapat bergali emas, membawa nama Harumu WAD, Anda balik ke kampus, laporan aja ke Kaprodi, ke dosen PA Anda ya, kemudian ke Kaprodi, nanti naik ke fakultas, sampai Pol Bimawa, sampai elektorat, otomatis itu. Anda nggak usah nyusun skripsi, nyusun laporan PKM kamu kemarin aja. Langsung lebih sudah, dengan ujian ya, kumlaut. Iya, wisudawan terbaik. Ada apa? Di WAD ada satu, jurusan farmasi. Hanya satu tog itu, yang lain tidak ada. Semuanya pasti nyusun skripsi. Hanya satu. Ya, karena pintar memang. Ya, itu kan bonus. Itu kan hal-hal yang bonus-bonus seperti itu, ya, sulit diraih ya. Sulit diraih. Tapi yakinlah, selama Anda punya obsesi, pasti ada jalan. Yaitu dengan apa? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Termasuk saya, ini sedang berada di zona yang tidak nyaman. Kenapa berada di zona? Dalam artian, zona tidak nyaman itu, stressor pekerjaan, stressor beban itu luar biasa. Siang kuliah tugasnya, wah, lebih banyak tugasnya S1 ya, karena S3. Saya kuliah S3, Anda kuliah S1 ya, nanti semoga kita bisa lulus bersama-sama. Saya cukup 3 tahun lagi, selesai. Anda juga 3 tahun lagi kan, selesai. Ya, harapan saya nanti tahun 2024, ya, kita bisa lulus bersama-sama. Anda S1, saya S3, gitu ya. Amin. Itu, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh ide. Bisa berupa ekonomi, sosial, politik, pendidikan mau ranahnya, Anda sukanya kalau pendidikan boleh. Politik ya janganlah. Kecuali kalau Anda aktivis ya. Boleh nggak masalah. Tapi kalau Anda ingin ke politik ya nggak masalah. Tapi mudenggora, jangan sampai, saya punya bagian tentang politik, tapi Anda nggak paham politik itu gimana. Yang Anda paham lejalah, gitu ya. Oke, ini contohnya, teman-teman. Ini berangkat dari ide, dari keluar dari zona nyaman. Ya, banyaknya sampah tentang pokariswa, tentang makanan-makanan sama plastik itu. Ya kan, buahnya sekali nggak dipakai. Nah, muncul. Itu kan kegelisahan. Ya, kok banyak sampah ya. Selama ini sampah saya buang, saya bakar, polusi. Masalah lagi. Gimana ya, supaya sampah ini bisa bernilai jual? Saya buat tas. Menarik. Walaupun nggak ada yang mau beli. Ya, siapa sih yang mau beli tas kayak gitu, pokariswet. Anda pakai tas seperti itu ke mal, atau tas merknya Coca-Cola ke mal, emang kamu endorse-nya pokariswet kan nggak kan? Pasti kan tasnya yang merknya gas, atau MK, atau kosil, dan seterusnya. Atau minimal mini show ya. Kelasnya mahasiswa. Misalnya, ya walaupun tidak, walaupun tidak ada yang mau beli, minimal kan itu bernilai jual. Ya, bernilai jual. Ada tulisannya diskon disitu. Nah, ini juga begitu. Bagi teman-teman yang sepatunya mahal-mahal, pakai Nike Air Jordan, atau pakai fence, misalnya, yang harganya di atas 500 ribuan, kena hujan dikit, sayang kan sepatunya. Kecuali kalau sepatu-sepatu yang ya seperti itu ya, kena hujan ya, nggak masalah. Itu berawal dari situ. Beberapa hari yang lalu, saya kan makan di salah satu warung makan bersama anak-anak itu, ada yang, karena hujan ya, dia naik motor, pacarnya itu naik motor. Semuanya naik motor ya, bukan pacarnya doang, tapi pasangan itu naik motor, metik gitu. Karena hujan, badai, dan saya yang dari dalam, dia makan di situ, ketika masuk ke ruah, ke warung makan itu, dia nggak pakai sendal, sendalnya, atau nggak pakai sepatu, cekeran gitu, tidak beralaskan kaki. Bagi saya, hujan nggak masalah. Mungkin sepatunya didaruh di jok motor. Selesai kan? Tapi setelah ketika masuk di warung makan itu, dia mengeluarkan sepatunya. Ya, di dalam tas rangselnya dia itu, sepatunya, apa yang, paling, saya mengenai, paling sepatu, fans paling mahal. ternyata naik jurgan, teman-teman. Sepatunya itu betul, naik jurgan, harganya sekitar 2.800.000 itu. Ya, yang cowoknya itu naik jurgan, warnanya putih-merah, yang putri itu, yang pasangannya itu, warnanya iju-putih, atau nggak, nggak salah. Naik jurgan itu, berarti kalau, tasnya dirampok, itu 5 juta itu. Wow, dari situ aja, sepatu yang letaknya itu, asfalas safilin, tempatnya di paling rendah ya. Asfalas safilin, tempat yang serendah-rendahnya kan, sepatu ya, tempatnya di bawah kita. Itu, dimasukkan ke dalam, tas rangselnya dia, yang besar, dan ketika keluar, apa yang dilakukan? Apakah dijemur? Tidak. Ambil tisu di meja makan, kan ada tisu kan? Ambil tisu di situ, untuk ngelapi. Subhanallah. Itu menurut saya, yang luar biasa ya. Artinya apa? Dari zona nyaman seperti itu, muncul ide-ide. Sepatu dikasih payung, supaya nggak kehujanan. Contoh-contoh kecil seperti itu, ide-ide seperti itu, yang kita tidak terpikirkan, karena tidak keluar dari zona nyaman. Sepatu kehujanan basah, yaudah lah, nanti di rumah dicuci, dijemur. Karena mungkin sepatunya, tidak semahal, naik jurgan. paling on it suka, kalau nggak, ya converse, atau sketcher yang mungkin kelas untuk olahraga, misalnya. Nah, contoh lain ini, orang lain rela kehujanan, yang penting kameranya nggak kehujanan. Ya kan? Karena ini, ini adalah kegelisahannya. kalau saya modret, waktu hujan, mungkin kalau, hujan kan nggak setiap hari, Pak. Tapi ada beberapa sesi pemotretan yang bagus, bagus pengambilan angle-nya ketika pas hujan. Ya, orang rela kehujanan, tapi yang penting kameranya jangan. Contoh kecil begitu. Ya kan? Dan seterusnya. Ini juga begitu. selama ini saya sering menaruh kunci itu, lupa. Dibuatlah. Karena ada kegelisahan-kegelisahan, terus itu ada masalah. Saya buat sebuah gantungan kunci, yang kreatif, unik dari cendok garpu. Cendok garpu itu kan yang lebih ramah lingkungan, misalnya. Nggak harus beli. Kemudian ini, bagi teman-teman yang suka ingusan, apalagi musim corona, sudah ingusan pakai masker. Bisa bayangkan ya itu, ingusnya nempel di masker. Ih, jorok sekali kan? Sudah ingusan pakai masker, batuk, pilek. Ya kan? Maskernya agak rapat, dobel lagi. Wah, itu Anda bisa bayangkan betapa ingusnya bercampur dengan, wah, jorok sekali ya? Nah, itu kan masalah. Sebenarnya, nyaman negatif. Ya kan? Nah, maka muncul temuan-temuan kreatif. Buat seperti ini, kasih, walaupun itu tisu toilet sebetulnya ya, bukan tisu untuk hidung gitu. Tapi ya, fungsinya samalah untuk menyerap cairan gitu. Pilek butuh tisu, berpikir praktis, keluar dari biasa, keluar dari zona nyaman. Ada temuan inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Itu yang penting. Gitu loh. PKM itu yang dicari seperti ini. Sekarang, anak-anak butuhnya apa sih? Butuhnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan versi apa? Versi orang tua, versi kamu, atau versi anak-anak? Ya, versi anak-anak, Pak. Keluar dari biasa. Biasanya ngajar itu ya di kelas. Tapi anak-anak suka bosan, Pak. Ya udah, kita buat temuan kreatif. Ya sok di kelas, ya kadang di kelas, kadang di luar, kadang via daring, kadang via YouTube, macem-macem. Nah temuan kreatif. Manfaatnya apa? Anak menjadi semangat. Dari ini tugasnya ngapain? Mengerjakan soal matematika. Kalau hanya di kertas, mah biasa ya. Coba dikerjakan soal matematikanya. Itu di YouTube. Wah, keren. Atau anak disuruh membuat video penyelesaiannya, kemudian diunggah di YouTube. Sama-sama menyelesaikan tugas matematika, tetapi kreatifitas itu loh. Keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Termasuk ini. Kenapa semangat ini kotak-kotak ini asli teman-teman ya? Asli. Bukan, bukan, maksudnya bukan mainan begitu. Ini bisa dimakan. Ini ada di, Korea ada, di Indonesia pernah dikembangkan, di Malang, dan di mana ya? Saya lupa itu. Di daerah Indramayu atau daerah mana? Saya lupa itu. Semangat yang betulnya kotak. Ternyata teman-teman, di Cina ada banyak seperti ini. Kenapa? Karena, kenapa semangatnya kotak? Karena ini kegelisahannya adalah, karena tempat lokasi sawah semangat ini dengan, apa namanya, kota jauh, ketika satu truk itu harusnya bisa memuat 10 ribu semangat, 10 ribu butir semangat satu truk. Ya kan? Karena bentuknya itu bundur-bundur, hanya memuat sekitar 8 ribu butir. Nah, kemudian, berpikir, wah, ya kalau seperti ini rugi ya, gitu, akhirnya dibuat bentuk kotak-kotak. Bentuk kotak itu. Gimana cara membuatnya? Dimasukkan sebuah kotak kaca itu. Jadi, semangat itu ketika sudah berbuah segini, dimasukkan ke dalam kotak kaca, kemudian ditaruh, nanti dia akan mengembangkan sendiri, menyesuaikan bentuknya. Pasti ukurannya pas semua, kotaknya itu pas semua. Ketika selesai kotak dibuka, semangat ini disusun di truk. Rapi sekali, hampir tidak ada celah. Hampir tidak ada celah. Makanya, satu truk bisa memuat 10 ribu. Kalau bundur-bundur kan banyak celah. Maka dia hanya mampu 8 ribu. Ini adalah contoh, teman-teman, kegelisahan-kegelisahan itu. Sampai sini, suara saya masih jelas. Masih, Pak. Sip. Bagus. Nah, contoh ini, yang ini di Korea biasanya. Orang-orang Korea ya, yang suka makan mie. Yang suka makan mie. Mie samyang. Yang pedes banget itu. Saya, jajanan Korean street di Jogja itu ada. Makan mie ala-ala Korea gitu. Bayu bukan mie sih, apapun lah. Street food. Atau makanan di jalan itu yang katanya Korea banget. Pedes banget. Merah banget. Pedes gitu. Ya, enak gak, Pak? Seperti popoki itu, kayak, apa ya? Ya, ya gitulah rasanya. Kecut, asem, pedes. gitu aja. Besoknya diare. Yaudah, gak beli lagi. Ya, beli, pengen nyoba masakan Korea yang ada wijen-wijennya itu namanya apa? Saya lupa itu. Enak. Ya, Setelah makan, pedes, besoknya diare. Gak beli lagi. Ya, contoh misalnya, yang suka makan mie ya, yang pasukan-pasukan suka ngemil mie itu, panas kan? Dan di es lampun, teman-teman, di es lampun itu, meniup makanan itu tidak disunahkan. Di etika Rasulullah itu, ketika makan, panas. Ya, ditunggu sampai dingin. Ya, jangan ditiup. Nah, ketika ditiup itu, manusia mengeluarkan karbon dioksida, nanti bercampur dengan makanan, takutkan nanti menambah bakteri, dan seterusnya. Nah, dari situ, muncul teknologi kipas itu. Sumpit yang ada kipasnya. Jadi, ketika sumpitnya dinaikkan, seperti ditiup, tapi niupnya itu bukan dari, mulut kita. Ini contoh kegelisahan-kegelisahan, teman-teman. Contoh hal-hal yang, kegelisahan. Ya. Nah, nanti setelah ini, diskusi kelompok, kira-kira kita itu, apa sih yang ingin diangkat? Kita itu berada di zona nyaman, atau zona yang tidak nyaman? Misalnya Anda ke, Pak, kuliahnya itu, bu, sekali-kali diganti, Pak, modelnya. yang seperti apa? Kamu punya ide apa? Tulis saja, tidak apa-apa. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang, oke, sekarang, teman-teman, setelah habis ini, silakan Anda membuat kelompok masing-masing, harapan saya nanti semua dapat kelompok ya, tiga orang. Kalau empat orang gimana, janganlah ya, tiga orang saja. ya bolehlah, empat orang maksimal, tapi usahakan tiga orang saja. Kenapa semakin banyak, ya, menyatukan dua kepala saja sulit, apalagi, lebih dari dua kepala ya, tiga itu sudah cukup lah. Kalau, kenapa tiga orang ganjil? Kalau satu suka A, satunya suka B, C itu pembanding. Ya, ketika di polling itu, kamu pilih A atau pilih B, yaudah saya pilih B saja. Jangan terus, tiga orang itu, misalnya Mbak Juni, Mbak Intan, sama Mbak Farida, saya pengennya A, saya pengennya B, saya pengennya C. Yaudah, bubar saja kalau begitu. Artinya, tidak ada kesepakatan. Kuisnya diskusi, saya punya A, saya pengennya A, saya pengennya B, saya juga pengennya C. Ya, dari A, B, C itu, cari kesamaannya di mana. Itu, bukan dicari perbedaannya, cari kesamaannya. Karena, seperti Anda dengan pasangan Anda itu kan berbeda. Laki-laki dan perempuan kan berbeda kan? Cari kesamaannya. Jangan cari perbedaannya. Pasti berbeda yang satu keras kepala, yang satu lembek kepalanya. Bukan begitu, yang satu lemah lembut, yang satu keras kepala. Kalau cari perbedaannya, akan banyak perbedaan. Aku begini, kamu begitu. Tapi, cari persamaannya apa sih? Oh, saya sama-sama suka kucing. Nah, itu, tidak masalah. Cari persamaan-persamaannya, dari ketiga kepala itu tadi. Gitu? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan. Oke, kalau tidak ada, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman, sekarang kita masuk ke substansi UTS. Insya Allah, UTS-nya minggu depan, itu sifatnya adalah proyek. Mulai dikerjakan saat ini, silahkan. Diskusi mulai saat ini. Nanti ketika pas hari H-nya, ketika pas hari H, pokoknya ujian dilaksanakan, kan tiada ring ya, tiada e-learning. Nanti tinggal mengumpulkan saja. Gitu ya, tinggal mengumpulkan. oke, sekarang silahkan, boleh ditatat, boleh, boleh didengarkan juga, boleh. Gimana? Gimana? Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya selanjutnya. Oke, 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 selanjutnya selanjutnya. hai 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 oh yang pertama share screen sudah bisa dilihat share screen saya sudah Pak thank you yang pertama adalah bentuk kelompok ya kan B3 mas setelah memperikawa tentukan ID ya idenya dulu ya saat Anda mau buat apa sih kemudian download perdoman PKM ya download perdoman PKM kemudian ini akan mungkin akan berbeda dengan kelas-kelas yang lain temen-temen artinya yang pengampu PKI yang lain pengampu PKM yang lain tuh ada yang sampai membuat proposalnya tapi saya kok tidak tega ya Anda belum saatnya lah karena idea ide saja Anda masih buta indesan idenya itu masih abstrak masih masih abu-abu belum jelas ya kalau di kelas lain kelasnya Bu Hanum Basugeng beberapa ada yang sudah mulai jelas arahannya tapi saya yakin Anda masih ya masih bingung menulis apa ya Pak ya bingung masih bingung karena belum ada interaksi diskusi makanya setelah download PKM download perdoman PKM Anda baca tentukan pilihan jenis PKM ya pilih satu saja kalau dua boleh nggak Pak satu aja setengahnya kok repot ya kan saya ingin ke keluar dari zona nyaman ya boleh kalau pengen dua juga nggak salah nanti di split aja anggotanya gitu tentukan pilihan jenis PKM tapi tentunya untuk bisa menentukan jenis PKM Anda harus mendownload dulu dan membacanya membacanya harus bareng-bareng itu teman-teman jadi jangan hanya satu orang tapi seluruh kelompok itu harus membaca dan dan berdiskusi kita paketnya apa ya PKM ke aja PKM AI aja PKM ini aja nanti ketika ya udah fix ya kita satu itu suara PKM GT yang dibaca hanya PKM GT yang lain nggak usah dibaca dibaca berkali-kali perdomannya seperti apa bagaimana cara menuliskannya cari contoh PKM GT di internet seperti apa sih PKM GT yang baik itu intinya adalah amati tiru modifikasi ya jangan amati tiru kalau amati tiru ya pelagiasi namanya ya amati tiru kumpulkan aja pelagiasi dan saya tahu ya tapi amati tiru modifikasi supaya tidak kena pelagiasi gitu setelah menentukan jenis PKM ya tentukan jenis PKM misalnya PKM kace atau karsa cipta gitu ya kalau sudah fix nah tahap kedua adalah yang untuk UTS tahap penyusunan kerangka nah kerangka proposal nah ini penting ya berarti kemarin sebetulnya Anda sudah belajar tentang fakta umum fakta khusus membuat makalah itu ya yang makalahnya banyak atau review jurnal ya kan Anda sudah lakukan kemarin yang ada yang bagus ada yang kurang bagus nah itu itu bekal Anda untuk bagaimana menyusun karya ilmiah nah setelah masuk ke tadi setelah Anda menentukan jenis PKM apa yang itu dan idenya sudah ketemu idenya disini sudah ada ide belum tentukan idenya sudah sudah menemukan saya itu ingin pembelajaran yang menarik apakah harus tentang ke PGS dan ya tidak harus sih tapi kalau bisa sesuai dengan kemampuan Anda jangan berpikirnya yang Anda tidak mampu misalnya membuat software anti-bohong lie detector portable wah sulit itu atau software pembaca hati manusia wah Anda itu jurusan PGSD ya kan bukan jurusan IT tapi atau layar sentuh berbasis pada main atau pikiran jadi belum disentuh dipikirkan saja sudah bisa nah itu kalau bukan logika IT nggak bisa Anda PGSD ya nama pelajaran bagaimana tentang memimpin anak gitu misalnya gitu ya teman-teman sampai sini bisa ya oke kemudian tahap penyusunan kerangka proposal yang pertama adalah berdasarkan penyusunan kerangka proposal ini berdasarkan pedoman PKM ya berdasarkan pedoman PKM itu pasti kemudian yang pertama adalah buat 1 pendahuluan oke pendahuluannya seperti apa ini dibuat kerangkanya saja ya kerangkanya saja berarti kerangkanya ini berupa apa nah kerangkanya eh misalnya latar belakang ya kan latar belakangnya seperti apa terus kemudian tujuannya seperti apa manfaatnya seperti apa gitu ya kamu jelaskan tujuannya latar belakang mengapa ide itu muncul latar belakangnya hanya karena ada kelisahan tentang blablabla tujuannya ide kamu apa sih untuk mengatasi masalah ini ini manfaatnya apa begini begini ingat tujuan dengan manfaat itu beda kalau tujuan itu langsung manfaat itu jangka panjang kemudian dilanjutkan ke bab 2 bab 2 apa ya bergantung pada PKM anda kalau anda mau PKMK kalau anda PKMK ya kewirausahaan ya kalau anda mau kewirausahaan berarti bab 2 ini tentang deskripsi usaha nah coba kita lihat disini coba kita lihat di perdomanya sebentar saya stop share dulu oke teman-teman nah ini PKMK di mana ini PKMK PKMK nah ini teman-teman halaman berapa ini PKMK ini halaman 2 91 ya ini aja kalau anda memutuskan saya mau PKMK pak yang dibaca ya PKMK saja yang lainnya aplikan apa sih PKMK PKMK mahasiswa kewirausahaan ini adalah program yang untuk menciptakan aktivitas usaha misalnya anda punya ide nih mahasiswa pembelajaran daring di rumah aja kabut gak punya uang mau minta orang tua gak enak gitu buat usaha nah berpikir usaha apa itu nah PKMK itu bisa berupa produk bisa berupa jasa misalnya jualan online produk-produk masker misalnya atau skincare itu barang ya jasa misalnya jasa konsultasi atau jasa ngelesi anak-anak itu secara daring misalnya itu bisa dijadikan PKMK nah kemudian seperti apa tujuannya adalah memotivasi membuka peluang dan seterusnya anda baca intinya ya nah ini kriteriannya 3-5 mahasiswa terdiri dari 1 orang ketua 2 orang kandila harus itu sengkap PKMK ini ini dipahami betul ya dipahami betul dibaca berkali-kali lah ini proposalnya sistematika dibaca ini ya ini sistematikanya isi utama proposal itu yang diurup transforma nah ini pendahuluan gambaran umum rencana usaha beberapa metode pelaksanaan biaya ini semuanya hanya kerangkanya saja teman-teman secara umum ya saya hanya ingin melihat kekuatan ide anda ya kalau anda mau buat usaha les-lesan maka anda harus jelaskan usaha itu apa sih les-lesan begini karena ini akan berproses terus teman-teman akan berproses terus nanti ujian akhir semester proposal ini harus sudah jadi secara utuh karena ini ujian tengah semester anda cukup ya anda cukup membuat kerangka secara umum saja gambaran umum kamu ceritakan ya walaupun belum belum betul-betul belum melakukan tapi gambarannya seperti apa sih oh nanti akan begini nanti akan diceritakan dulu kerangkanya metode pelaksanaannya bagaimana kalau les-lesan secara daring ya berbanding Google Google Meet atau Zoom atau yang lainnya aktivitasnya anggaran biayanya ya kira-kira saja anggaran biayanya maksimal 10 juta ya minimal 5 juta ini tidak boleh kurang dari 5 juta tidak boleh lebih dari 10 juta gitu oke sampai sini bisa dipahami teman-teman insya Allah bisa pak ya good oke ada pertanyaan mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan masih bingung ya masih bingung karena ini anda harus baca dulu dan waktunya kita tinggal satu minggu lagi ujian yang penting yang penting adalah saya ingin melihat konsistensi anda kemarin anda sudah membuat fakta umum fakta khusus ya itu menjadi bahan untuk menemukan ide ya topiknya misalnya tentang pendidikan fakta umum pendidikan di Indonesia atau yang paling dekat dengan kita anda buat kemudian fakta khususnya ya lah fakta khusus fakta khusus coba didiskusikan berarti kalau satu individu punya fakta umum dan fakta khusus berarti kan ada tiga individu ketika digabung kamu faktanya apa saya punya fakta ini saya khusus ini yaudah masalahnya berarti ada di sini cari kesamanya tadi bukan cari perbedaannya ya cari kesamanya ya yaudah ini aja gitu nanti ketemu baru diformulasikan sebuah ide atau judulnya judulnya misalnya judul-judul PKM itu seperti apa sih misalnya ini judul-judul PKM harus menarik ya contoh judul PKM kewirausahaan saja ini contohnya kewirausahaan 50 plus contoh judul PKM kewirausahaan Morifah inovasi ekstrak moringa olivera sebagai end sanitizer yang praktis dan ekonomis wah keren loh ini ya kan oikora waste cooking oil crayon inovasi crayon dari minyak jelanta ya kan ini menarik loh ini wah kok iya ya pak ya kok bisa kepikirannya ya kan ada kegelisahan anak-anak di gesa yang pengen mewarnai tapi gak punya uang untuk beli crayon bisa pakai minyak jelanta ya kan dulu awal-awal pandemi hand sanitizer harganya raum mahal sekali tuh sekarang murah coba pakai ekstrak molinga olivera hide my poo cairan melapis permukaan air pada closet sebagai penahan bau VSS nah iya kan hide my poo cairan melapis permukaan mungkin contoh judul pongo ringo rinopara boneka maskot wonder 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 indonesia sebagai media promosi keragaman nah ini ini adalah contoh-contoh judul PKM yang mungkin ada tidak terpikirkan kenapa tidak terpikirkan ya kan nanti ada kegelisahan tali karsa tas limbah kain perca dan serabut kelapa banyak serabut kelapa di berwarjo itu kemudian ee monik biti moluski sida organik biji teh wah ini kan saya juga enggak tahu moluski sida itu apa inovasi penghantam kemas keong emas pada tanaman pati oriza sativa nah ini teman-teman yang dari teknik pertanian mungkin ya yang tahu ya dan seterusnya buahnya sekali ini contoh-contoh yang bisa menarik smartsus sepatu kesehatan motif kebudayaan yang multiguna dan futuristik wah ini keren-keren ini duh bang den duh bang den hidu abang sebagai pasta gigi gerbal warisan yang moyang ini miliknya Universitas Muhammadaya Surakarta trusowos inovasi pengesepatu dari hasil sampling kain tenung trusowos banyak sekali dari kegelisahan sekali lagi semua ini muncul ide itu karena ada kegelisahan artinya apa ada sesuatu yang ya kalau nggak terlalu bagus ya terlalu jelek gitu loh kalau hanya sekitar lumayan-lumayan nanti ya nggak akan muncul ide nya teman-teman ya misalnya saya mau buat konsep pacaran Charlie lah terus bisa nyapa pakai surat surat dua itu pacaran kalau sekarang pakai WA selesai kadang pakai post-picture gitu nah itu kan nggak sarki jadinya dulu itu zaman saya masih muda pacarnya pakai surat wow nggak pernah ketemu surat nah itu menanti surat itu luar biasa membaca suratnya dari pasangan kita itu bolak di lima kali aja nggak bosen di bolan tapi WA sekarang aku sayang kamu yaudah selesai mito nggak dibuka lagi nggak di scroll-scroll gitu nggak yus yang lainnya itu kan bagian dari apa namanya kegelisahan-kegelisahan yang terjadi oke sampai sini bisa dipahami teman-teman bisa ya oke kalau bisa silahkan nanti berkelompok dan itu menjadi UTS kita nanti ya sampai ke bab 4 ini kan ada ada judulnya bagaimana format penulisannya format penulisan proposal dibaca pokoknya kalau anda ambil PKMK kalau GT ya dicari disini banyak GT juga ada bab 1 isinya apa bab 2 isinya apa ini kan bab ini uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi ya anda lihat sih kan kerangkanya seperti apa ya gambaran umumnya sebenarnya nanti saya gambaran usaha saya itu saya akan kemas berbasis marketplace yaitu bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada misalnya ya kan kemudian produk yang saya buat ini adalah membuat keripik tapi keripiknya itu jangan hanya keripik dibukus plastik dikasih label kertas dijual ya itu namanya nggak kreatif itu sudah ada banyak buat kerupuk tapi keripik eh kerupuk keripik Pak tapi keripiknya itu dari umbi umbian yang tidak lazim misalnya apa itu bonggol bambu bonggol bambu dibuat keripik bisa mungkin saya juga nggak tahu mungkin mungkin bisa tapi kalau kemasannya hanya gitu-gitu aja ya udah nggak laku orang jualan itu yang dilihat kalau nggak restorannya bagus ya makanannya enak ya udah gitu aja sekarang itu ya kalau kita makan di sebuah restoran ke warung makan dilihat warung makannya bagus nggak buat selfie-selfie pelayanannya bagus nggak ah B aja gitu tapi makanannya Pak luar biasa dicari orang itu kalau anda ke UAD jangan lupa nanti makan di mie ayam Tumini itu ya sebelahnya Terminal Giwangan itu konon katanya rame sekali karena enak tempatnya mah seperti warung mie ayam biasa tapi itu rame nya setelah mati itu katanya rasanya enak saya juga belum pernah nyoba saya pernah nyoba sekali waktu itu rasanya manis saya nggak begitu suka makanan manis tapi katanya enak anda harus nyoba kalau udah sampai di Jogja nanti mie ayam butuh mini itu terkenal sekali itu restoranya biasa aja tapi kalau makanannya B aja tapi tempatnya asik ya di Tuan Watiman harganya mahal tapi makanannya juga B aja tuh rasanya ya standar nasi goreng ya kayak gitu loh nggak istimewa gitu loh tapi tempatnya bagus pananya bagus ada wifi nya AC dan seterusnya tempat selfie-selfie nya bagus misalnya itu ada makanya usaha itu kalau nggak makanannya enak ya kalau itu makanan produk juga begitu kalau nggak unik tidak di isinya berarti unik di kemasannya jasa juga begitu jasa les-lesan begitu jasa les-lesan jasa les-lesan kalau nggak gurunya memang betul-betul pinter-pinter ya model pembelajarannya yang menarik gitu metode pelaksananya gimana metodenya mungkin via dor-kudor atau promosi via internet misalnya terus biaya dan jadwal biayanya yang menelan kurang lebih 5-10 juta nanti dibuat tampil seperti ini secara gelodongan saja nggak usah diperinci gitu perlengkapan yang diperlukan kira-kira ya butuhnya 4 juta lah bahan habis pakenya oke lah 2 juta transport lokal 500 ribu lain-lain 700 ribu udah 7 juta misalnya gitu sampai sini paham teman-teman bisa dipahami nggak halo iya pak oke baik teman-teman saya kira itu ada yang mau ditanyakan mohon maaf pak ini nanti rekodnya di di share ke youtube kan ya iya di e-learning nanti dilihat di e-learning ya oh iya pak baik dilihat di e-learning nanti nanti kan langsung konek ke youtube nanti abis ini saya suka lupa kalau jangan rekod gini lupa ngunggah tapi udah udah ada tadi yang rekaman kemarin sudah saya unggah di e-learning coba ini nanti kalau udah selesai convert nanti saya unggah selesai nanti saya share ke e-learning ya gitu begitu teman-teman dan ini sifatnya take home nanti dikumpulkan yang mengumpulkan cukup ketuanya saja yang mengumpulkan cukup ketuanya saja jadi nanti apa namanya berkelompok 3 orang 3 orang kemudian tentukan ketuanya siapa gitu misalnya Mbak Herlina Mbak Aisyah dan Mbak Amel ya Herlina ketuanya gitu ya itu yang mengumpulkan tugasnya yang lain ngikut makmum saja gitu tapi semuanya punya yang sama artinya bekerja gitu loh kamu kan ketuanya kamu dong yang mengerjakan nah kalau misalnya pak ini teman saya nggak ikut mengerjakan ya nggak usah ditulis gitu aja beres misalnya Herlina Aisyah sama Amalia tapi Amalia nggak ikut ngerjain sudah diajak nggak mau disuruh ini nggak jalan tinggal aja nanti ketika dikumpulkan nggak usah ditulis beres itu itu yang paling aman nggak perlu konsultasi dengan saya Bapak ini kelompok saya tuh satu orang ini nggak mau ngerjain nah yuk di delete aja tapi saya nggak enak ya kalau nggak enak ya nggak apa-apa ini kalau masalah nggak enak Anda rela ya nggak masalah tapi kalau Anda nggak ada nggak usah ditulis gitu ya teman-teman ya sepakat gitu saja ya daripada nanti supaya profesional karena mahasiswa itu harus ada tanggung jawabnya misalnya satu kelompok tiga orang itu ada satu saja yang tidak mau mengerjakan dan Anda tidak rela ya sudah nggak usah ditulis gitu nah terus dia nggak keluar nilainya ya tahun depan kan masih ada waktu untuk ketemu saya lagi gitu kan mengulang mata kuliah ini gitu teman-teman cukup ya ada lagi yang mau ditanyakan mungkin cukup silahkan kalau mau bertanya saya yakin mudah kok berapa halaman Pak pokoknya maksimal 10 halaman maksimal 10 halaman boleh kurang dari itu tapi jangan lebih dari itu ya kan cuma anu gambaran umumnya nanti kan pasti setelah mid semester saya akan meminta Anda untuk mempresentasikan ini semua ya mempresentasikan ini setiap kelompok nanti setelah mempresentasikan kan saya beri masukan silahkan cari pembimbing nanti saya apa rekomendasikan pembimbing dosennya siapa nanti ditembusi ya kalau beliau bersedia langsung bimbingan dengan beliau gitu bimbingan dengan dosennya dosen pembimbing masing-masing dua minggu sekali Anda laporan melalui Zoom untuk kemajuannya nanti ketika akhir semester PKM itu sudah jadi betul-betul fix betul-betul sempurna begitu teman-teman cukup ada lagi yang mau disampaikan sudah ya baik kalau sudah saya stop recording ini ya ya